Kuasa hukum Abu Bakar Baasyir yang tergabung dalam tim pengacara muslim Mahendra Data menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Mahendra Data meminta bantuan Fadli untuk menagi janji Presiden Jokowi Dodo terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir. Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Mahendra Data meminta DPR untuk menagi janji Presiden Jokowi. Mahendra Data menyayangkan sikap Presiden yang tidak menepati janji pembebasan tanpa syarat yang disampaikan melalui Yusril Ihza Mahendra. Tim kuasa hukum melihat ada kejanggalan karena Presiden sudah menyatakan akan membebaskan atas dasar kemanusiaan, tapi justru Menkopol Hukam akan mengkaji ulang. Presiden sendiri telah meluruskan polemik mengenai wacana pembebasan Baasyir di mana Presiden menegaskan sudah membuka jalan dengan pembebasan bersyarat. Namun Baasyir harus memenuhi syarat formil terlebih dahulu. Dari awal itu sudah tidak mau, dari awal itu BAP saja, BAP yang tidak ada usur, tidak ada katakanlah, tidak ada kata Pancasilanya saja, tidak mau dia tanda tangan. Itu memang sikap dari Ustaz Tabubakar Baasyir, tidak mau tanda tangan. Itu konsen kami. Nah, kemudian... Mersi juga ikut membantu melakukan... Menyampaikan surat juga. Ya, menyampaikan surat juga ya. Menyampaikan surat, banyaklah. Kepada Presiden. Ya, kepada Presiden Republik Indonesia. Meskipun pembebasan Abu Bakar Baasyir kembali dikaji, tim kuasa hukum dan anak Baasyir sebelumnya tetap mendatangi lapas Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat untuk melakukan penjemputan terhadap Baasyir. Bahkan kuasa hukum menyatakan bahwa Abu Bakar Baasyir harus keluar, meski berbenturan dengan keputusan Kemenkumham. Abu Bakar Baasyir sendiri difonis 15 tahun penjara pada 2011 lalu dan kini masih mendekam di Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Pemerintah menyatakan akan mengkaji ulang pembebasan Abu Bakar Baasyir karena belum menandatangani surat ikrar setia pada NKRI yang merupakan salah satu syarat pembebasan bersyarat. Semoga Allah SWT mempermudah hal yang terbaik dan semoga Allah SWT mentakdirkan perkara-perkara yang akan menjadi pelajaran bagi mereka semuanya yang berusaha untuk mencegah dan menjegal perkara yang menjadi haknya Ustaz Abu ini.